Meski undang-undangnya telah disetujui oleh DPR RI sejak 2 pekan lalu, program pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata tidak bisa berjalan sesuai target yakni awal Juli 2016 ini. Hingga pekan kedua bulan ini peraturan Menteri Keuangan untuk tax amnesty ternyata masih belum rampung. Program pengampunan pajak belum bisa berjalan sesuai target mulai 1 Juli lalu. Meski undang-undang tax amnesty sudah disetujui tepat waktu, aturan teknis pelaksanaan tax amnesty ternyata masih belum rampung. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, saat ini pihaknya masih menyusun peraturan Menteri Keuangan atau PMK sebagai peraturan teknis untuk program tax amnesty. PMK ini ditargetkan rampung pekan ini sehingga program tax amnesty bisa efektif mulai pekan depan. Atau minggu ke-3 Juli. Ya sudah hampir selesai. Infrasa jemput juga akan segera dikeluarkan. Ya dalam beberapa bulan ke depan lah, kan repatriasi masih butuh beberapa bulan. PMK mudah-mudahan minggu ini selesai semua. Segera PMK-nya selesai. Di tengah adanya gugatan terhadap undang-undang pengampunan pajak, pemerintah tetap optimistis bahwa program tax amnesty tidak akan terganggu. Biasa, ya yang penting gini, yang penting kita minta semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa negara, jangan mendahulukan kepentingan pribadi, golongan, apalagi kepentingan asing. Meski RUU Tax Amnesty sebelumnya banyak mendapat kritikan, pada akhir Juli lalu, pemerintah dan DPR ini akhirnya sepakat untuk mengesahkan RUU Tax Amnesty menjadi undang-undang. Program pengampunan pajak ini ditargetkan berlaku mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 mendatang. Dari Jakarta, Wahyu Jaju TV One mengabarkan.